Intro Ahli filsafat Romo Magnis menjadi salah satu ahli yang diajukan pemohon pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Genjar Mafud dalam sidang perselesihan hasil pemilihan umum 2024, Selasa, 2 April 2024. Romo membeberkan 5 pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu 2024. Di antaranya, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024, nepotisme, pembagian bantuan sosial, serta manipulasi-manipulasi yang terdapat dalam pemilu 2024. Kalau Presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempannya paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil wang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya penanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan bawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai Presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Selanjutnya, kuasa hukum tim Prabowo Gibran Hotman Paresutapaya meminta ahli membuktikan tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo mempolitisasi bantuan sosial jelang pemilu 2024 demi memenangkan Prabowo Gibran. Hotman juga menyebut data penerma bansos sudah mengacu pada data yang dikeluarkan kementerian terkait. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesehatan sosial, dan satu lagi PTKE, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Dalam persidangan tim pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadirkan 9 ahli dan 10 saksi fakta untuk memberikan keterangan dalam sidang perselesaian hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Bayu Wicaksono, Hendi Prasetya, MKTV News, melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.